Halo teman-teman semua, senang sekali bisa berjumpa kembali setelah sekian lama saya tidak bisa membuat konten ya karena you know lah ya persiapan beberapa momen berkaitan dengan status ya menjadi seorang ayah itu butuh banyak adaptasi tentu saja tapi saya bersyukur ya kesempatan hari ini saya kembali dapat membuat ya beberapa konten untuk men-sharingkan apa yang boleh saya pelajari ya di dalam beberapa hal secara khusus berkaitan dengan firman Tuhan dan saya terus mendoakan siap kita supaya bisa selalu dalam keadaan yang baik ya menjaga relasi kita dengan Tuhan sekalipun mungkin kita dalam kondisi yang tidak mudah di masa-masa ini kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan siap kita nah hari ini saya ingin mengajak siap kita untuk membahas satu bagian ya yang cukup menarik sekalipun ini bukan isu yang baru ya isu yang sudah digaungkan kira-kira dua dekade yang lalu ya dua dekade yang lalu dan ini adalah sesuatu yang sangat menarik ya di dalam pembacaan yang kita lakukan dan sesuai dengan tema tentu saja ini berkaitan dengan anak-anak Allah yang ada di dalam kejadian pasal yang ke-6 ayat pertama hingga ke-4 ya tapi kita akan fokus di ayat pertama dan ke-2 secara khusus membahas tentang siapa sebenarnya anak-anak Allah yang dimaksud di dalam bagian ini nah di dalam hal ini saya akan membagikan beberapa perspektif yang bisa kita kaji bersama selanjutnya menjadi tugas teman-teman tentu saja untuk boleh mengkaji lebih dalam berkaitan dengan hal ini saya akan membagi di dalam beberapa pembacaan yang saya lakukan ya itu di dalam dua skop besar yang pertama adalah bahwa anak-anak Allah ini berbicara tentang aspek natural yaitu manusia sedangkan pandangan yang lain adalah bagaimana anak-anak Allah itu berbicara kepada aspek supranatural ya yang di luar daripada manusia artinya bukan manusia ya berkaitan dengan anak-anak Allah ini nah mana yang benar ya mari kita mengkaji satu demi satu untuk kita dibukakan kembali wawasan kita berkaitan dengan hal ini nah saya mengajak kita untuk melihat kepada aspek yang natural terlebih dahulu nah ini adalah sebuah penaksiran yang cukup klasik yang dilakukan ketika kita membaca bagian ini kita akan merujuk bahwa anak-anak Allah ini berkaitan dengan keturunan sed ya artinya manusia-manusia keturunan sed dan anak-anak perempuan itu mengacu kepada keturunan kain which is ini adalah perkawinan campur yang memisahkan keturunan sed yang dianggap sebagai keturunan garis orang-orang percaya dan kain keturunan yang dikutuk oleh Allah ya yang menjadi golongan orang-orang yang tidak percaya dan itu dianggap sebagai sebuah dosa yang akhirnya menimbulkan airbah ya hukuman dari Allah nah ini menarik sekali karena tentu saja bagian ini coba dikaitkan dengan bagian-bagian sebelumnya yang menjadi ciri khas daripada kitab kejadian yaitu berbicara tentang toledok ya adanya garis-garis keturunan dan di dalam kejadian pasal 6 sebelumnya ya artinya kejadian pasal 5 itu juga berbicara tentang keturunan-keturunan maka ketika membaca dan mencoba mengkaitkan kesatuan daripada teks maka penaksiran ini muncul nah by the way bapak reformator kita ya Luther dan Calvin juga mengambil penaksiran ini ya yang menganggap bahwa keturunan anak-anak Allah ini adalah keturunan sed sedangkan anak-anak perempuan itu adalah keturunan kain nah namun sekali lagi ya setiap pandangan itu punya plus minusnya ya ada beberapa pertanyaan yang cukup mendasar ketika kita coba menggali penaksiran ini misalkan kalau kita bilang mengapa keturunan perempuan itu harus dari keturunan kain ya kan seolah-olah tidak ada keturunan sed di dalam keturunan perempuan-perempuan yang cantik-cantik ya ini penekanan kata cantik ini sangat berpengaruh ya kalau kita mengkaitkan hanya kepada keturunan kain emangnya gak ada keturunan yang cantik dari keturunan sed itu kan pasti iseng-iseng kita akan bertanya hal itu nah lalu menarik sekali juga di dalam tulisan Willem van Gemeren ya ini adalah salah satu toko PL yang cukup menarik ya sering disebutkan oleh dosen saya dulu tapi baru sekarang ini saya coba melihat apa yang dia tulis menarik sekali bahwa berkaitan dengan hukuman airbah nah ini menjadi sebuah problem kalau ini adalah dosa yang dilakukan oleh manusia yang sering kali kita dengar ya bahwa kejahatan di kejadian pasal 6 yang dianggap ala sangat besar itu selalu dikaitkan dengan kejahatan seksual nah kalau kejahatan seksual ini dihukum dengan pemusnahan umat manusia Tuhan kan tahu bahwa ke depan-ke depan manusia akan melakukan kejahatan yang sama bahkan di Sodom dan Gomorrah juga akhirnya dihukum lagi ya kan dengan jenis yang berbeda dan bukan pemusnahan tetapi hanya satu lokal yaitu Sodom dan Gomorrah yang berbuat kejahatan seksual nah maka timbul pertanyaan mengapa dosa yang Tuhan tahu sudah pasti mereka akan melakukan lagi harus dihukum dengan pemusnahan umat manusia kecuali Nuh sekeluarga ini menjadi pertanyaan ya kan maka akan timbul sebenarnya kejahatan besar apa sih yang dilakukan oleh anak-anak Allah dan anak-anak perempuan yang disebutkan di dalam kejadian pasal 6 nah maka ini menjadi sebuah kelemahan kalau ini hanya dikaitkan dengan manusia nah lalu penafsiran yang lain berkaitan dengan pandangan bahwa anak-anak Allah itu adalah aspek natural yaitu manusia ini berkaitan dengan pandangan bahwa anak-anak Allah itu adalah berkaitan dengan penguasa nah jadi kalau ini mengambil aspek historis di dalam kebudayaan timur dekat kuno maka anak-anak Allah ini akan dikaitkan dengan penguasa-penguasa wilayah pada waktu itu nah wilayah-wilayah pada waktu itu kan berbentuk kerajaan-kerajaan ya nah dan seperti Mesir ada rajanya gitu kan ya dan sangat mungkin sekali ya di dalam pandangan ini mengatakan bahwa ini berbicara tentang penguasa lalim yang akhirnya menimbulkan kejahatan besar sehingga Tuhan menghukum ya misalkan banyak juga keinginan-keinginan seperti Priswiwa Babel kita tahu itu ada orang yang mencari nama, mencari kekuasaan ya kan nah itu dikaitkan dengan hal ini dan ini sekali lagi melihat kepada aspek historis di dalam kebudayaan timur dekat kuno tapi tetap ini di dalam ranah manusia nah jadi lebih menjeneralkan ya tidak hanya ini keturunan set, ini keturunan kain, tidak tapi ini general, berlaku untuk semua lalu kita beralih ya ke pandangan yang aspek supranatural artinya anak-anak ala ini tidak berbicara tentang manusia nah ada dua pandangan setidaknya pandangan besar yang dikemukakan oleh Van Gemeren ya di dalam papernya yang sebenarnya sekali lagi ini isu yang sangat lama tapi sebenarnya terus berkembang ya bahkan di dalam beberapa pembacaan yang saya baca ya itu sampai tahun-tahun ini pun masih ada yang membahas ya tentang hal itu dan bagaimana mencari kebenaran dari masing-masing perspektif oke sekarang kita masuk ke aspek yang supranatural ya bahwa pandangan pertama mengatakan anak-anak ala ini adalah malaikat ya jadi malaikat yang akhirnya kawin campur dengan anak-anak perempuan yaitu manusia nah kok bisa begitu ya nah tentu saja berlaku kepada ayat-ayat berikutnya bahwa ada dikatakan disitu orang-orang raksasa ya orang-orang raksasa Nefilim ya yang akhirnya menjadi sesuatu yang unik ya tidak seperti manusia pada umumnya dan dianggap ini adalah sebuah karya supranatural antara perkawinan campur malaikat dan manusia sekalipun ini banyak sekali juga yang menentang ya tapi ini saya hanya kemukakan ada pandangan seperti ini yang agak mengesampingkan aspek historis dan lebih mengedepankan aspek mitologi ya yang berbau mitos tapi perlu teman-teman ketahui mitos di jaman ancient near east timur dekat kuno itu tentu saja sangat berbeda konteksnya dengan mitos di jaman sekarang jadi jangan keburu-buru langsung wah alkitab kok disamakan dengan mitos gitu ya itu teman-teman perlu belajar lagi tentang mitologi-mitologi ya di ancient near east nah jadi lebih mengarah ke situ itu latar belakangnya ya dan tentu saja akan menolak aspek historis misalkan orang-orang raksasa itu adalah keturunan keturunan dari kaum yang nanti menjadi kaum Filistin seperti Goliat tidak jadi mereka lebih mengkhususkan ini adalah aspek supranatural yang menghasilkan keturunan-keturunan yang berbeda nah dan ini juga menarik ya jadinya ya bahwa kalau kita kaji bukan hanya aspek supranatural berkaitan dengan malaikat tapi ada satu aspek lagi bahwa bisa jadi anak-anak Allah disini merujuk kepada kuasa gelap atau kepada iblis dari mana disitu berasal ya ini adalah pandangan yang sekali lagi coba dikemukakan di dalam beberapa penulisan yang saya baca bahwa melihat kepada perjanjian baru jadi perjanjian baru memang mencatat berkaitan dengan roh-roh yang berkuasa yang ada di jaman Nuh ya kalau teman-teman baca kalau nggak salah di 1 Petrus ya pasal berapa ya pasal 3 mungkin ya atau di kitab Yudas ya disitu juga mencatat ya tentang roh-roh yang berkuasa nah sehingga penafsiran ini coba mengkaitkan jangan-jangan ada hubungannya roh-roh ini dengan ini si anak-anak Allah ini dan sekali lagi yang disorot adalah bagaimana anak-anak Allah yang mungkin saja malaikat yang jatuh atau whatever lah ya apa itu intinya kuasa gelap yang akhirnya menimbulkan sebuah kejahatan yang ekstrim ya dan make sense juga bahwa ini membuat Allah itu sampai harus menghukum dengan pemusnahan ya melalui air bah jadi pendapatnya masuk akal juga dalam arti mereka coba menalar ya mengapa Allah menghukum manusia untuk dosa yang mungkin dosa seksual itu kan memang dosa yang terus akan berkelanjutan ya kenapa Tuhan harus menghukum demikian nah jadi ada pandangan bahwa ini adalah dosa yang sangat ekstrim dimana ini adalah percampuran kawin campur ya antara kuasa gelap dan manusia jadi ini dua pandangan besar ya teman-teman ya sekali lagi ini adalah berbagai perspektif yang coba dikemukakan ya banyak metode yang dipakai kita bisa bahas di lain kesempatan tapi saya hanya akan kemukakan berbagai perspektif ini untuk membuka wawasan kita menggali lebih dalam ya karena ini adalah sebuah bisa dikatakan masih sesuatu yang diperdebatkan ya dan juga menjadi banyak misteri ya di dalam hal ini kalau kita tidak gali lebih lanjut ya tentu saja harus ada penggali yang lebih lanjut berkaitan dengan literatur ini tapi sekali lagi mudah-mudahan ini memberkati ya dalam arti kita belajar terbuka wawasan kita dengan berbagai perspektif dan coba gali lebih dalam ya tidak hanya menerima satu pandangan dalam arti sudah langsung menolak ya berbagai perspektif yang lain tapi coba kita gali sehingga kita akan menemukan kekayaan-kekayaan yang luar biasa di dalam firman Tuhan yang kita percayai ya nah teman-teman ya mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa membahasai ya berbagai hal-hal menarik yang bisa digali di dalam firman Tuhan dan terus dukung ya channel ini saya bersyukur dan terima kasih untuk teman-teman yang terus mendukung channel ini supaya bisa menjadi berkat bagi setiap kita kiranya Tuhan memberkati ya sampai jumpa selamat menikmati